Nah ini gue gak selagi dada di pasar pagi ya CPS Gue lahir gue jalan tahu walaik guys Murah meriah 10 ribu per porsi isi 12 guys Isi yang tahu itu isinya otak-otak Berapa menit pak kalau koreng? 3 menit sampai 5 menit? 3 sampai 5 menit ya Ini tahunya kalau jalannya isi apa sih pak? Isi otak-otak Otak-otak doang ya? Iya Biasanya kan ada udang, ada telur Ini teman otak-otak doang ya? Iya, kalau udang mau telur malam Oh malam ya? Iya, besis malam Kalau pagi isi otak-otak aja Ini minyaknya berapa hari sekali apa gantinya pak? Apanya? Ini minyak Kalau minyak langsung ganti kita Langsung ganti sehari ganti ya? Iya Soalnya habis Oh gitu Iya Ini bawa berapa kilo nih? Bawa 15 kilo 15 kilo Kalau pagi biasanya buka hari apa pak? Kalau pagi? Minggu doang ya? Minggu doang Dari jam berapa itu pak? Dari jam 6 sampai jam 11 Berarti 15 kilo itu alhamdulillah habis itu ya? Alhamdulillah habis Biasanya kalau satu porsi berapa sih pak? Satu porsi isi 12 10 ribu 10 ribu? Iya Ini bapak kerja apa? Memang khusus apa? Kogos usaha ini apa? Kerja Oh kerja juga? Buat sambilan ini Kerja di Betaya? Iya kerja di Betaya Berarti ini tempat kesampingan ya? Kesampingan Kalau untuk Bisa yang lain ada kan? Gak ada Gak ada ya? Baru ini doang ya? Baru ini Loh berapa lama pak jualan pak? Sudah satu tahun Sudah satu tahun ya? Iya Berarti sudah lama juga ya? Kalau untuk modal awal nih Bagaimana pak? Modal awal itu 7 juta Lengkap 7 juta? Iya Berikut Alat-alat semua ya? Alat-alat semua Terumasuk kompor ini ya? Kompor Kerubak 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 Kita pakai pelisir juga itu? Iya Buat adonannya Ini kalau adanya dibikin di rumah ya? Di rumah Adonannya Habis dibikin langsung Taruh di pelisir gitu? Taruh pelisir Kalau adanya dibikin langsung di pelisir gitu? Kalau untuk sterilnya sudah steril ya? Kalau hari-hari biasa Biasanya Bukanya di mana pak? Jam berapa pak? Hari-hari biasa Buka di belakang air press Buka jam berapa tuh? Jam 4 sampai jam 11 Oh jam 11 malam ya? Iya Ini udah punya cabang belum pak? Punya cabang belum Kalau belum cabang belum punya ya? Iya Apa nggak kepikiran untuk buka cabang lagi pak? Kalau kepikiran-kepikiran Tapi untuk susah buat yang jagainya Iya RRM-nya Karena kan kalau untuk penjualannya Untuk penjualannya Untuk penjualannya Untuk penjualan langsung Untuk penjualan langsung Tapi untuk karyawannya ini susah Iya Tempat Tempatnya Yang rame gitu kan Kalau untuk obses sendiri Itu besanya berapa pak? Apa ya? Comset Seharinya berapa besanya? Bisa kalau hari Minggu Pagi Setengah sampai Setengah 800 Kalau hari biasa Hari biasa 800 Sampai 1.200.000 Kalau hari-hari biasa Kan yang kerjakan bapak? Biasanya yang nungguin siapa? Ada karyawan Oh ada karyawan satu? Satu Mohamber Kalau gak punya karyawan Kalau bapak Mana pak? Sini Ciandra Oh Ciandra Iya Dengan pak Siapa nih? Eko Ini kalau alamat dimana nih pak? Alamat usai ini Alamatnya dimana nih pak? Cipes Cipes ya? Pasar malam Cipes Ini kalau hari Sabtu jualan gak pak? Hari Sabtu 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 enggak Oh enggak ada ya? Enggak ada Cuma sore aja Kalau Sabtu sore berarti kalau Minggu pagi ya? Minggu pagi Yang jogging kan? Yang jogging kan juga Sama pasar pagi Nah ini gue bes Selagi ada di pasar pagi ya Cipes Walai rupiah jalan tahu walek ya Kalau untuk bosan ini ide dari mana pak? Dari temen ini Oh dari temen? Iya Kalau resep sama ya? Resep sama Itu awalnya gimana nih? Bisa terjun usahain Awalnya main ke temen Temen? Lihat prosesnya Terus Lihat omsetnya ya Tergiur Tergiur Kita cobain Alhamdulillah Lancar Lancar ya? Mantap Mantap Kalau untuk buka usaha Awal buka usaha ini Pernah apa namanya? Sepi atau pembeli gimana? Pernah gak? Namanya usaha pasti ada Pasang suruhnya kan Yang membeli Lebih awal Ada belum tahu Yang dulu kita ngasih promo-promo Terus opening Kita sewa badut Itu supaya Lebih menarik lagi Apa sih ini Tahu wali Siapa sih Kita tahu semuanya Ini diwalan online gak? Online juga Online juga? Iya Tapi gak Tapi ini onlinenya gak begitu Apa nih? Diseriusin Oh gitu ya? Soalnya di Kerja juga sih Jadi gak ada yang nangani Jadi sibuk juga Sibuk juga Kalau untuk online Biasanya sering gak sih? Sering juga sih Sering gak? Sibuk juga sih Mau nanya nih Kalau dibandingkan kerja Jualan gimana? Jualan sih gitu Ini jualan ya? Iya Lebih nyata Lebih nyata Gak ada tekanan Gak ada tekanan kan Semau kita Gitu kan Karena berhubung Bapak kerja Jadi ini termasuk sampingan Berarti double nih Termasuk double nih Double Omsetnya Biasanya kan orang Kalau udah Sukses jualan Biasanya Resen Pak kerjanya Tapi kalau Bapak sendiri Gak ya? Gak Jalani aja dulu Jalani aja dulu Dinikmati dulu Dinikmati dulu aja Prosesnya kan Kerjanya jalan Jualannya jalan Jadi Sama-sama menghasilkan Oh masih muda Akhir keluar Kan udah enak Gitu Ngerusin Kalau udah Keluar dari Perusahaan Karena emang prosesnya Cukup muda ya? Cukup muda Prosesnya Itu tahunya Tahu apa pak? Ini tahu pong Oh tahu pong Itu kalau beli Langsung ke Pabriknya Langsung ke pabriknya Oh ke pabriknya Ini kalau pabriknya Lebih murah ya? Lebih murah Kalau di pasar Kan mahal Lebih mahal ya Itu kalau beli Kalau dianterin Apa beli sentri Dianterin Kalau dianterin? Udah langganan Jadi langsung dianterin Oh jadi enak ya? Besen 50 kilo Ini 100 kilo Langsung dianterin Jadi kalau Sekali belanja Itu berapa kilo Kalau tahu Kalau belanja 200 kilo 200 kilo? Iya Itu berapa hari 200 kilo Seminggu ya? Enggak ada Karena 5 hari Habis 5 harian ya? Iya Bergantung cuaca juga sih Kalau cuaca yang Hujan terus Ya sampai seminggu Kalau terang ya 5 hari Habis Kalo minggu Cuma isi otak-otak lu Ya? Enggak apa ini Lama prosesnya kan Kita kerja Iya Kalau dari biasa kan Ada yang karyawannya kan Yang isiin Dari minggu begini kan Karyawan libur Kalau dari biasa kan Mungkin prosesnya dari pagi ya? Iya Kalau taruhnya sendiri itu dicuci dulu enggak pak? Enggak Udah kan Udah bersih ya? Udah bersih Udah matang kan Digoreng juga disana Oh gitu Kalau untuk varian rasa sendiri Ada berapa rasa nih pak? Varian rasa Ada rasa belado Manis Jabung bakar Jabung manis Terus caos Terus Pedas Pedas ya? Jadi ada berapa rasa ya? Iya Kalau bestsellernya Biasanya kalau yang naris Apa pak? Udah ya Asin sama Saos Sama pedas Oh itu doang ya? Iya Sama belado Biasanya itu berarti itu yang Banyak yang menilai Menilai ya? Menilai Menilai Ini pak Ada pesan-pesan buat Yang mau usaha mungkin Ini motivasinya apa sih? Motivasinya ya Semangat Bukan dari rezeki Terus sabar Tidak boleh pantang menyerah ya? Tidak boleh pantang menyerah ya? Tidak boleh Karena kan biasanya kan Kalau usaha Awal itu kan Kalau tidak ada pembeli Tantangannya kan itu Tantangannya itu Kita harus sabar Kadang-kadang malu Tidak boleh beli Kamu yang rezek kan Sudah ada yang atur ya? Alhamdulillah kalau kita Mau usaha Mau berusaha kan Pasti ada jalannya Allah pun Berikan rezeki ke kita Alhamdulillah kita Mau kerja keras Karena awalnya kan harus Usaha dulu kerja keras ya? Harus semangat Tidak boleh menyerah ya? Iya Tidak boleh utihar lah Oke bang Makasih ya bang Semoga usahanya makin lancar Amin Makin laris Amin Terima kasih ya bang ya Terima kasih ya Terima kasih ya